Intro Para pembalap WSBK Mandalika yang sudah tiba di Lombok pada kegirangan Momen balapan di sirkuit Mandalika adalah momen-momen yang paling ditunggu para pembalap WSBK 2022 Bagaimana tidak pasalnya balapan di sirkuit Mandalika merupakan balapan sekaligus bisa menikmati liburan Karena sekeliling sirkuit Mandalika adalah tempat wisata yang bagus dan indah Salah satu pembalap yang merasa kegirangan adalah pembalap dari Kawasaki yaitu Jonathan Rhea Jonathan Rhea merasa kegirangan ketika menikmati sebuah hidangan cast Indonesia yaitu masakan padang Di salah satu postingan Kawasaki Indonesia, Jonathan Rhea masih berada di Jakarta bersama tim Kawasaki Di sana dia mengunjungi sebuah barbershop untuk cukur rambut Pasal cukur rambut, Jonathan Rhea langsung diajak menuju sebuah restoran padang Dia merasa heran ketika seorang datang membawakan hidangan masakan padang yang begitu banyak dan bermacam-macam Banyaknya hidangan yang disajikan bikin Jonathan Rhea merasa heran karena baru pertama kali melihat masakan padang Ketika mencicipi masakan padang yang dihidangkan tersebut, Jonathan Rhea merasa senang Baru kali ini dia merasakan masakan padang yang begitu lesat Dengan perasaan bahagia, Jonathan Rhea melahap dan mencoba satu persatu hidangan yang dihidangkan dan dia begitu menikmatinya Selain Jonathan Rhea, salah satu pembalap yang merasa kegirangan ketika tiba di Lombok adalah André Vostatec Saking kegirangannya baru tiba di Madalika, pembalap tersebut tak mau melewatkan momen-momen ketika di Madalika Lombok Dia bersama teman-temannya langsung menuju salah satu wisata di Lombok Selain pergi ke pantai, dia bersama rekan satu timnya mengunjungi sebuah air terjun di Madalika Keindahan air terjun tersebut diabadikan dalam Instagram story-nya Dia juga membagikan momen-momen ketika mandi di air terjun itu di dalam Instagram-nya Dia berfoto di air terjun bersama temannya Begitu terlihat bahagia para pembalap tersebut sambil menuliskan dalam postingannya tempat dan orang-orang yang menakjubkan Sambil menambahkan stiker bendera Indonesia Tak cuma air terjun, yang bikin salut adalah ketika pembalap ini mengunjungi salah satu sekolah SD Di mana dia sedang berwisata Dia dan rekan satu timnya tak segan-segan untuk memeluk dan berfoto bersama siswa-siswi SD tersebut Ada juga pembalap dari Argentina Tati Mercando yang terpantau sedang menikmati indahnya pantai di Lombok Dia terlihat sedang menyewa sebuah mesin surfing dan langsung digeber bagaikan motor sungguhan Dia juga langsung mencoba menaiki mesin surfing tersebut di sebuah pantai di Madalika Lombok Nampak begitu kelihatan bahagia ketika pembalap tersebut bisa mengendarai mesin surfing yang disewanya Instagram resmi World SBK juga mengingatkan kembali saat Tati Mercando bermain hujan-hujanan di sirkuit Madalika Sambil bermain dengan boneka bebek yang terbuat dari keret Semua kegembiraan para pembalap tersebut itu pertanda bahwa Balapan di sirkuit Madalika adalah balapan yang begitu menyenangkan bagi para pembalap WSBK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!